Intro Hei semua, di video kali ini, aku mau review aksesoris yang aku beli di Shopee. Aku cuma belanja di satu toko aja, yang nama tokonya, Pompom Sis. Intro Kalau yang ini aku belinya beda toko, kita langsung saja. Yang pertama ada bando Korea ini, yang harganya Rp 8.000-9.000, tergantung warna dan variasi. Kalau dibandingin dari fotonya itu, disini warnanya yang di foto lebih mengkilat, mungkin karena ke kamera. Intro Selanjutnya, ini ada ikat rambut, aku belinya 3 pieces dengan warna yang berbeda. Ini aku beli 1 piecesnya, sekitar Rp 1.500-2.000. Bagus banget, dengan harga Rp 1.500, bisa dapat ikat rambut sebagus ini. Karetnya mulur, gak keras. Pokoknya recommended banget buat kalian yang mau beli keat rambut. Selanjutnya, ini ada jedai jepitan rambut. Harga per 1 piecesnya, cuma Rp 900.000. Aku sampai borong, beli 5 pieces sekaligus. Ini bagus banget, bahannya plastiknya tebal, kokoh, kelihatannya tidak mudah patah. Selanjutnya, ini ada jepit lidi kipas, isinya 60 pieces per lembarnya. Harganya cuma Rp 1.600 per lembar. Lanjut, ini aku juga beli sisir, aku beli sampai 3 pieces. Sisirnya lucu banget, ini harganya gak sampai Rp 2.000. Lihat detail sisirnya bagus banget, lucu, warnanya juga cakep. Ini aku juga beli karena Jepang. Aku beli 2 kotak sekaligus. Harga per kotaknya Rp 1.400.000. Wah, isinya ternyata banyak banget. Karetnya juga gak gampang putus. Nah, segitu dulu videoku hari ini. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Buat kalian yang pengen beli aksesori samaan sama aku, bisa langsung cek link di deskripsi bawah ya.